Hai semua, Esleksi here Jadi hari ini aku mau bahas lagi tentang deodoran Sebelumnya aku pernah bahas tentang si Reksona yang dry serum Dan kali ini Unilever ngeluarin sodaranya Yaitu si Duff yang dry serum juga Oke, buat kalian yang mau tau tentang si Reksona dry serum Kalian bisa cek dulu video aku yang sebelumnya Karena disini aku bakalan update juga hasil pemakaian dari si Reksona Oke, kita langsung mulai aja bahas tentang si Duff yang dry serum ini Oke, pertama aku mau bahas dulu packagingnya Dia packagingnya bentuk tube kayak gitu Isinya 50ml sama kayak Reksona yang dry serum Cuman aku lebih suka si Duff ini karena dia itu packagingnya gerli banget Kayak pink sama beti gitu Disini aku bakalan bacain dulu claimnya Singkat-singkat aja Jadi si Duff dry serum ini itu Diperkaya dengan kolagen dan vitamin B3 Cepat menyerap dan bekerja hingga 20 lapisan Untuk membantu meregenerasi kulit dari dalam Jadi ini fungsinya kayak untuk lebih meregenerasi kulit ketiak kita Dan bisa untuk menghapus noda gelap ketiak Dia punya dua varian yang satunya tuh warna biru Dan itu aku baca lebih untuk ke tekstur ketiak Jadi buat kalian yang punya ketiak yang teksturnya kayak chicken skin Jadi kayak gak mulus gitu Kalian bisa cobain yang biru Disini aku pilih yang warna pink Karena selain cute Dia juga mengklaim katanya bisa untuk menghapus noda Jadi claimnya sama kayak yang si Reksona ini Ini juga bisa untuk mencerahkan Oke untuk isinya sendiri Dia itu bentuknya lotion ya Kalau dry serum tuh emang bentuknya lebih ke lotion Jadi bukan yang stick atau yang di spray gitu Terus menurut aku ini wanginya seger banget Aku kaget banget Aku kira bakalan wanginya mirip-mirip sama yang varian Duff Yang wangi khas Duff gitu Kalian pasti tau Tapi ini enggak Ini lebih ke wangi bunga Terus dia seger Jadi kayak apa ya Kalau pake ini tuh berasa seger abis mandi Dan menurut aku Formula si Duff ini tuh lebih cair Daripada yang Reksona Karena yang Reksona ini tuh pas begitu kita pake Dia tuh berasa banget tebel Sedangkan si Duff ini tuh dia lumayan cepet gitu Nyerepnya Tapi untuk kalian yang nyari deodoran Buat nahan keringet seharian Aku enggak nyaranin yang bentuk-bentuknya kayak gini Karena yang bentuknya serum kayak gini tuh Enggak terlalu bisa nahan keringet banget Cuman yang aku suka Walaupun kita berkeringet Terus kita ngerasa keteknya basah Itu tuh enggak ninggalin Apa ya Enggak ngeluarin bau gitu Masih tetep wangi Dan ini wanginya lumayan awet Seharian di aku Buat hasil mencerahkannya sendiri Aku udah cobain ini baru semingguan gitu Untuk hasil mencerahkannya ini belum keliatan yang wow banget Langsung putih bersih gitu Enggak Tapi pasti kalian tau kan Di ketika itu ada yang bagian lipetan-lipetannya Dan biasanya di daerah situ tuh Lebih gelap daripada area yang lain Dan selama aku pake si Duff yang dry serum ini Si lipetan-lipetannya itu udah mulai Kayak apa ya Kayak enggak terlalu gelap Seperti kalau kita pake deodoran yang bentuknya Stick atau spray gitu kan Kayak ninggalin bekasnya tuh Kelihatan banget Sedangkan ini tuh enggak Ini gampang banget dibersihinnya Jadi aku enggak harus sering-sering nge-scrub ketiak Karena ini tuh enggak setebel Apa ya Enggak setebel yang stick atau yang di spray Jadi ini tuh lebih apa ya Mungkin lebih ramah gitu Formulanya Dan enggak bikin ketek kalian tambah hitam Oke menurut aku dibandingkan si Rexona yang ini Aku lebih suka yang Duff Karena kenapa wanginya lebih segar Terus dia lebih gampang nyerepnya Wanginya juga lebih tahan Sedangkan yang Rexona ini Setelah aku pake kurang lebih sebulanan Dia tuh emang awal-awal kayak Lumayan bagus gitu hasilnya Tapi udah lama-kelamaan yaudah Efeknya enggak terlalu yang wow Atau yang nambah efek Gimana-gimana Untuk mencerahkannya menurut aku ini biasa-biasa aja Enggak yang se-drastis itu Bikin ketiak kita jadi putih Untuk harga si Duff yang ini Aku belum liat di Alphamart atau di Indomart itu ada atau enggak Karena aku beli di Lazada Di Lazada kemarin harganya cuma Rp16.000an Itu harga diskon Harga aslinya kalau enggak salah Rp20.000an gitu Ya enggak beda jauh lah sama si Rexona ini Kalau di Alphamart, Indomart gitu kan Harganya Rp17.500an Kayaknya harganya juga enggak jauh dari itu Tapi di supermarket aku belum liat Kayaknya buat kalian yang mau coba Kalian cek aja di Lazada Di official store-nya Unilever Oke kayaknya segitu aja dulu Video aku hari ini tentang si deodoran Yang bentuknya serum ini Kalau ada pertanyaan kalian komen aja di bawah Makasih yang udah nonton Makasih yang udah subscribe Jangan bosen nonton video aku Sampai jumpa di video aku selanjutnya